Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu sesudah pengumuman nomor kenulusan 7 Mei, Humas Polresta Jambi mengatakan jajarannya mengerahkan 440 personil pengamanan. Ada pun daerah-daerah yang menjadi titik perhatian dari pihak kepolisian, yakni di wilayah Gubernuran Telanaipura, Kawasan Bandara, Tugu Kota Baru, Jeramba Makalam, dan Kawasan Ancol. Titik-titik rawan tersebut dipastikan tidak dijago ketat polisi. Humas Polresta Jambi mengimbau kepada siswa yang tidak menerima nomor kelulusan dan melakukan konvoy kendaroan, karena aksi konvoy akan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat.